Halo semua, pada kali ini, aku akan meremake film Kamerader paling anti-mainstream. Siapa lagi kalau bukan Kamerader Ryuki? Tetapi sebelum masuk ke pembahasan, cerita Ryuki itu sendiri terdiri dari Dan sebenarnya ada satu novel lagi, yaitu Word of If, yang mungkin akan kubahas di lain kesempatan. Keunikan dari Kamerader Ryuki terletak pada endingnya yang berbeda-beda pada setiap filmnya, yang akan aku sajikan per plot dalam ceritanya. Jadi kalian diharuskan untuk bisa fokus dalam menonton videonya. Karena Kamerader Ryuki mengusung konsep alternatif reality, yang artinya mirip seperti multiverse, dan bagi kalian yang belum tahu multiverse itu apa, multiverse adalah suatu cerita lain tentang dirinya di dunia paralel. Sehingga di Kamerader Ryuki ini, tak memiliki keterkaitan antar film-filmnya. Seperti biasa, jika ada kesalahan dalam video ini, silahkan berikan kritik dan sarannya di kolom komentar. Untuk toko utama kita, yaitu Kido Shinji, sebagai Kamerader Ryuki. Yang bekerja sebagai jurnalis dari Oregional, dan memiliki karakter yang baik, enerjik, dan ceria. Tetapi kekurangannya adalah, dia agak peka dan terhadap sengklek. Kamerader Ryuki mengambil tema kesatria dan monster, jadi makin terlihat sangar dan keren, dengan jumlah Rider yang segudang banyaknya, dan memiliki konsep cerita survival atau pertarungan antar Rider. Dan tanpa basa-basi lagi, kita akan masuk ke alur ceritanya. Di sebuah rumah yang megah, terdapat kakak adek yang bernama Kanzaki Shiro dan Kanzaki Yui. Mereka mendapatkan perlakuannya mengerikan dari orang tuanya, yang memaksa anaknya untuk tetap berada di rumah, dan juga perlakuan-perlakuan kasar lainnya. Untuk mengisi hari-hari mereka yang dipenuhi ketakutan, Kanzaki dan adiknya menggambar monster-monster, yang dipercayanya dapat melindungi mereka. Hingga pada saat itu, Kanzaki Yui sedang sekarat, dan diharuskan untuk mendapatkan pertolongan medis. Kanzaki Shiro pun menggeder-geder pintu, tetapi tak mendapatkan jawaban dari luar, dan pada akhirnya Yui pun mati. Seketika, secara ajaib, bayangan Yui dari cermin bersedia memperpanjang umur Yui, tetapi Yui akan menggilang saat umurnya mencapai 20 tahun. Kanzaki Shiro pun setuju akan hal itu, dan tiba-tiba rumah mereka pun terbakar, dan menewaskan kedua orang tua psikopat mereka. Lalu setelahnya, Yui pun diasuh oleh bibinya, sementara Kanzaki Shiro diasuh oleh kerabatnya dari Amerika. Sebelum pergi ke Amerika, Kanzaki bertekad agar dia dapat mengubah masa lalu, dan menyelamatkan Yui sebelum umurnya mencapai 20 tahun. Setelah Kanzaki mempelajari lebih dalam tentang misteri hidupnya kembali sang adik, yaitu Yui, Kanzaki menemukan suatu dunia yang dinamakan Mirror World, yang berisikan monster-monster hasil imajinasi dari Yui dan dirinya sebelumnya, dan melakukan eksperimen terhadap dunia tersebut, dan menyebabkan semua orang yang terlibat dalam penelitiannya menjadi korban, dengan membuat monster-monster tersebut dapat menyerang manusia. Dan salah satu korbannya adalah mahasiswa di sana, bernama Eri, yang merupakan pacar dari Ren, sang Kamerader Knight. Setelah hal tersebut, Kanzaki mengetahui bahwa jika terjadi suatu pertarungan sebanyak 13 Rider, maka yang menjadi pemenang akan dikabulkan satu permintaannya. Dengan demikian, Kanzaki Shiro membuat semacam pertarungan survival, dan merekrut beberapa orang untuk membuat suatu konsep tersebut, dan memberikan suatu deck kartu yang memiliki kekuatan Kamerader di dalamnya. Lalu, entah bagaimana, Kanzaki mengubah dirinya menjadi makhluk cermin, kemungkinan karena menggabungkan dirinya dengan diri cerminnya, untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Seperti halnya Yui sebelumnya. Di main story-nya ini, diawali dengan seorang wanita, yang tiba-tiba diserang dari cermin oleh monster laba-laba raksasa, dan secara misterius membawanya masuk ke sebuah cermin. Kesokan harinya, kita dipertemukan dengan seorang jurnalis oleh jurnal, bernama Reiko, yang menyelidiki kasus wanita yang menghilang tersebut, dengan dibantu oleh jurnalis baru bernama Shinji. Yap, tokoh utama kita sebelumnya. Tetapi karena kegaduhan yang dia buat, para polisi mengetahui bahwa adanya jurnalis di luar sana, dan mengusir Reiko dan Shinji dari TKP. Setelahnya, Shinji, Reiko, dan juga ada kepala editor, dan tak lupa pula Shimada, mengadakan rapat, membahas tentang orang-orang yang hilang, dalam 6 bulan terakhir. Karena kasus ini sangat misterius, yang menghilangnya juga dalam ruangan tertutup, dan tidak memiliki saksi. Barasa penasaran akan kasus menghilangnya orang-orang tersebut, Shinji melakukan penyelidikan di tempat terdekat, dengan berdalih untuk membeli sebuah pulpen. Setelah tiba di TKP, Shinji menemukan sebuah Deckard 2, dan setelahnya, dia mengalami kejadian aneh, seperti diserang oleh sebuah monster naga, yang mana naga tersebut adalah Dark Raider, dan tiba-tiba mendengar suara dari dunia cermin. Lalu, setelah melihat monster laba-laba yang mengincar Reiko, Shinji tiba-tiba terhisap ke dunia cermin, dalam bentuk Blameform. Sekarang malah Shinji yang dikejar oleh monster laba-laba, beruntung, Cameron Knight atau Ren datang untuk membantu. Setelah menghancurkan monster laba-laba tersebut, mereka diserang oleh monster naga, karena waktu mereka habis, mereka tidak bisa melanjutkan pertarungan. Sedikit fakta di Mirror World, manusia tidak akan bertahan lama di sana, tetapi dengan menggunakan kekuatan Raider, manusia dapat bertahan lebih lama di sana. Tetapi perlu digarisbawahi, mereka cuma memiliki waktu tertentu untuk berada di sana. Dan untuk kembali ke dunia nyata, mereka harus balik ke tempat awalnya mereka masuk. Setelah pertarungan tersebut, Shinji dibantu dan dibawa ke tempat Yui. Di sana diceritakan bahwa kasus-kasus orang-orang yang menghilang tersebut dikarenakan ulah dari monster yang memakan manusia, dan selanjutnya yang akan menjadi target adalah Shinji, karena diincar oleh monster naga tersebut. Lalu setelah membulatkan tekadnya untuk membantu orang lain, dengan memahami konsekuensi untuk terus bertarung, Shinji melakukan kontrak dengan monster naga yang mengincarnya. Maka terciptalah form kamer dari Yuki. Lalu menolong Ren untuk menghabisi monster laba-laba yang bangkit kembali tersebut. Setelahnya diperlihatkan naga yang memakan suatu energi, yang mana energi tersebut berguna untuk memperlama durasi kontraknya dengan manusia. Jika waktunya telah melebihi, dan jika monster tersebut tidak diberi energi, maka monster tersebut akan menyerang partner kontraknya. Kemudian, Ren berniat untuk mengalahkan Ryuki, karena dengan berkurangnya satu pesaing, maka kesempatan untuk memenangkan pertarungan antar Rider akan besar. Tetapi niat bertarungnya dilerai oleh Yui. Lalu Shinji bertemu dengan seseorang, dan mengingatkan untuk mengalahkan Rider yang lain. Shinji menceritakan hal yang dia alami, lalu terkuaklah bahwa seseorang yang dia temui sebelumnya adalah kakaknya Yui, yaitu Kanzaki Shiro. Reiko ingin melakukan suatu penelidikan, terkait menghilangnya pemilik suatu toko antik. Tiba-tiba dia diserang, dan akhirnya terungkap yang menyerangnya adalah seorang detektif yang menjadi pembunuh dari pemilik toko barang antik. Lalu terkuak bahwa detektif tersebut adalah Kamer the Scissor, yang kini berencana membawa Yui. Hingga dilakukanlah pertarungan melawan Kamer the Scissor, yang dimenangkan oleh Kamer the Knight. Lalu setelah dek Kamer the Scissor hancur, monster kontraknya memakan detektif tersebut. Kemudian kita kedatangan Bibi Yui, yang pulang dari bepergian ke penjuru dunia, mulai dari hutan Amazon sampai ke pergunungan Himalaya. Di rumah, Yui membuka kedai teh bersama bibinya. Di tempat lain, Shinji terlibat konflik bersama seorang pengacara, bernama Kitauka, yang mana dia adalah Kamer the Zolda. Kitauka memiliki seorang asisten, bernama Goro. Kemudian Shinji terkait masalah keuangan, beruntung Bibi Yui mengizinkan Shinji untuk tinggal bersamanya, dengan syarat membantunya bekerja di kedai, setelah Shinji pulang dari pekerjanya sebagai jurnalis. Namun saat bekerja di kedai, Shinji suguh tak becus. Lalu, Ren menunjukkan kebolehannya, dan Bibi Yui memutuskan untuk mengajak Ren bekerja sama dengan Yui. Dan akhirnya, Shinji dan Ren tinggal sekamar. Di arc selanjutnya, kita kedatangan Tezuka, seorang peramal yang mana dia adalah Kamer the Raya, yang tujuannya adalah menghentikan pertarungan Rider. Lalu, di tempat lain, Ryuki bertemu dengan Zolda. Tiba-tiba Zolda menyerang Ryuki, maka terjadilah pertarungan antara Ryuki melawan Kamer the Zolda. Ryuki berhasil menang sementara Zolda dikalahkan. Lalu, dimulailah akting yang apik dari Kitauka dan Goro. Goro berakting seolah-olah akan mati, akibat serangan dari Shinji. Sementara Kitauka menjadi kompor untuk mengundang rasa menyesal Shinji. Akan kematian dari Goro. Shinji yang berpikir bahwa Goro adalah Kamer the Zolda, merasa menyesal, dan tidak mau mengikuti pertarungan Rider lagi. Akibatnya, monster naga dari Shinji tidak mendapatkan energi, lalu sekarang akan menyerang Shinji. Kemudian, terungkap lahasan diwara dari Kitauka, bahwa Kitauka kalah Kamer the Zolda, dan Goro sebenarnya belum mati. Shinji yang tidak memperdulikan bahwa dia ditipu, dia langsung menemui Goro, dan bersyukur bahwa Goro masih hidup. Dan akhirnya, Shinji mengikuti pertarungan Rider lagi. Shibora Jun sang Kamer the Guy mengadakan suatu game pertarungan, tetapi berhasil dihentikan oleh Shinji. Karena merasa muak akan hal itu, dia mengalahkan Kamer the Yuki, dan juga mengambil kartu monster Yuki, yaitu Dark Rider. Yuki yang menjadi blank form, diselamatkan oleh Ren dan Tezuka. Lalu, di saat si bau rajun lengah, Ren berusaha mengambil kartu Shinji, dengan melempar pedang, dan berhasil ditangkap oleh Tezuka, untuk dikembalikan lagi kepada Shinji. Kemudian, kita beralih ke Kitauka. Saat itu, Kitauka memiliki suatu kasus, untuk membantu seorang kriminal gila, bernama Asakura. Tetapi, karena kejahatannya terlalu parah, Asakura tak dapat dibebaskan begitu saja. Lalu Asakura pun menaruh dendam pada Kitauka. Setelah kepergian sang pengacara tersebut, Asakura ditetangi oleh Kanzaki, dan merekrutnya sebagai Kamer Rider, dan berhasil untuk melarikan diri dari penjara. Dari sini kita tahu bahwa Asakura adalah Kamer Rider Ouja. Merasa kesal karena sebelumnya, Asakura menargetkan Kitauka sebagai sasarannya. Tetapi, karena terdengar seringnya polisi, Asakura mengurungkan niatnya untuk sementara waktu. Orejurnal mendugaskan Shinji dan Reiko untuk membuat berita besar, karena seorang kriminal berhasil lolos dari penjara. Shinji yang sedang dalam perjalanan, diharuskan untuk melawan monster. Kebetulan, setelah keluar untuk membasmi monster, tempat masuk dari dunia cermin Shinji, dijadikan tempat Sandra oleh Asakura. Shinji yang berusaha untuk memfoto TKP kejadian, untuk diberikan ke kepala editornya, berhasil diketahui oleh Asakura, dan dijadikan sebagai Sandra. Tetapi, hasil fotonya berhasil dikirim ke kepala editornya. Asakura yang masih menaruh dendam akan Kitauka menyuruh kepolisian untuk membawakan Kitauka, agar ditukarkan dengan para Sandra yang lain. Setelah itu, terjadilah pertarungan antara Kitauka dan Asakura. Di lain sisi, untuk memeriahkan pertarungan, Shibau Rajun melakukan halicik, yang mana dia menculik Yui, agar Tezuka dan Ren ikut dalam pertarungan. Shinji yang AFK sebelumnya, tiba-tiba ikut dalam pertarungan, dan menyelamatkan Ren dari Final Fan milik Shibau Rajun. Setelah itu, pertarungan semakin memanas, karena serangan dari Kitauka pada Asakura, yang menjadikan Shibauka sebagai tameng. Lalu Shibauka tidak terima, dan Asakura menghabisi Shibauka, menggunakan Final Fan miliknya. Shinji yang marah melihat hal itu, lalu bertarung dengan Asakura. Tetapi karena batas waktunya habis, pertarungan harus dihentikan. Karena Shibauka dikalahkan Asakura, maka monster dari Shibauka akan mengejar Asakura. Asakura yang masih dikejar polisi, ditolong oleh Ren, lalu mereka bekerja sama, dan membuat rencana seolah-olah Asakura mati akibat ledakan dari mobil, yang masuk ke palang jalan. Shinji mencoba menyadarkan Ren, tetapi Shinji diserang oleh Asakura. Tak tega Shinji disiksa, Ren lalu membantu Shinji, dan melawan balik Asakura. Asakura yang terus diganggu monster kamar dergai, kemudian melakukan kontrak dengannya. Tezuka meramalkan bahwa dirinya akan mati sebentar lagi, lalu terungkaplah bahwa yang dia ramah mati sebelumnya adalah Shinji. Dengan pengorbanan dari Tezuka, Shinji terselamatkan. Lalu Tezuka memberikan kartu survive yang dia dapatkan dari Kanzaki kepada Ren. Dengan menggunakan kartu tersebut, Ren dapat berevolusi ke tingkat perubahan kamera dan naik selanjutnya. Ren yang mendominasi pertarungan menumbangkan Asakura, dan menyebabkan Asakura terluka parah. Setelah dikalahkan oleh Ren, Asakura pergi ke markasnya, dan terlihat Reiko menunggu kedatangannya. Reiko juga mengetahui bahwa adik dari Asakura masih hidup, karena di masa lalu, rumah dari Asakura terbakar, dan menewaskan kedua orang tuanya. Di saat mencoba menyelamatkan adiknya, yang dibuktikan dengan tanda luka bakar di bawahnya, Asakura saat itu tak sadarkan diri, sehingga membuatnya berpikir bahwa adiknya telah mati. Dan dia mengatakan kepada Reiko, jika adiknya masih hidup, dia mungkin akan berubah. Reiko dan Shinji yang percaya bahwa Asakura masih seorang manusia, membawakan adik Asakura kepadanya. Walau awalnya, adiknya menolak untuk diajak, untuk dibawa kepada kakaknya. Lalu, secara mengejutkan, Asakura mengungkapkan bahwa ia adalah penyebab kematian orang tuanya, dan tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan adiknya. Monster ular dari Asakura memakan adiknya. Setelah itu, Asakura melakukan kontrak dengan monster dari Tezuka, yang membuatnya memiliki kekuatan Unite Fan. Yui bertemu dengan Kanzaki, saat menyelidiki rumahnya dulu. Dia mengatakan bahwa dia lelah akan semua hal tentang pertarungan Rider. yang mengorbankan banyak nyawa. Kemudian dengan merasa kesal dengan kakaknya, dia merusak semua cermin di sana, dan Yui memutuskan hubungan saudaranya dengan kakaknya. Setelah Yui pergi, kita diperlihatkan sebuah dek emas. Di tengah pertarungan antara Shinji, Ren, Kitauka, dan Asakura, muncul Rider ke-13, yang mana dia adalah Kamer Rider Odin, lalu menyuruh untuk terus bertarung, dan yang terakhir bertahan akan melawannya. Hingga saat itu, mereka mencoba untuk melawan Kamer Rider Odin, dan Odin mengaktifkan Time Fan, yang mana memiliki kekuatan untuk mengembalikan lawannya ke masa lalu, dan membuat Time Loop. Tetapi karena kerja keras dari Shinji, untuk mengingat suatu hal, Shinji dapat kembali dan menyerang Odin. Setelah kejadian tersebut, Shinji diberikan kartu Yuki Survive oleh Kanzaki. Kita sekarang ke episode spesialnya. Diceritakan Shinji yang sedang melakukan pekerjaan, tiba-tiba mendengar suara dari cermin, yang menandakan adanya monster. Lalu dia berubah menjadi Kamer Rider Yuki, dan melawan monster-monster di sana. Shinji terlihat sangat kesulitan. Tiba-tiba, rekan-rekan Kamer Rider-nya datang membantunya. Dan yang membuat Kungaka adalah, Asakura yang sang kriminal, juga datang membantu Ryuki. Dan juga ada Ren dan Kitaoka. Lalu secara mengejutkan, kita kedatangan Kamer Rider Agito, yang dikatakan bahwa dia adalah penguasa dunia keajaiban. Kemudian, Agito yang asli pun muncul, dan mengatakan bahwa Agito di sana adalah ilusi dari dunia keajaiban. Dengan menggabungkan kekuatan Kamer Rider Yuki dan Kamer Rider Agito, ilusi Agito berhasil dikalahkan. Dan di akhir cerita, kita diperlihatkan bahwa Shinji sebenarnya sedang bermimpi, dan cerita sebelumnya hanyalah kayalan belaka. Karena kesehatan Eris makin memburuk, yang jika kalian ingat, dia adalah pacar dari Ren. Maka, Ren mencoba untuk mengalahkan Rider lain, dan dimulai dari Shinji. Tetapi akhirnya, Shinji tidak mau mengalah, lalu menggunakan kartu Survive, dan di sana, terjadilah pertarungan epic antara pertarungan Final Form Kamer Rider Yuki melawan Final Form Kamer Rider Knight, yang mana hasilnya adalah imbang. Kemudian, Shinji mendengar suara cermin lagi, sehingga menuntunya ke Lab Kanzaki. Setiba di sana, Shinji mungkin merasa ada yang salah dengan dirinya, dan memilih untuk pulang. Tetapi, di saat ingin pulang, dia melihat catatan berisikan tentang dunia cermin, pada suatu penelitian mereka. Lalu, Shinji diusir dari sana. Setelah mengalahkan monster, Shinji melihat Rider baru bermotif harimau, lalu mengikutinya. Dan setelah itu, Shinji bertemu dengan para peneliti tersebut, dan melihat sang profesor memegang dead, dan mereka mengatakan tujuannya adalah menutup dunia cermin. Yui tiba-tiba terhisap ke dunia cermin, dan kita diperlihatkan kalau hal itu adalah ulah dari Rider baru, yang bernama Alternative. Shinji bertarung dengan Alternative, lalu melarikan diri bersama Yui. Saat di luar, Shinji menanyakan keadaan Yui, karena pada dasarnya, seorang manusia yang keluar dari dunia cermin, tidak akan baik-baik saja, kecuali dia adalah seorang Rider. Tetapi kenyataannya, Yui baik-baik saja. Tojo seorang mahasiswa yang bekerja di lab, mendaftar untuk bekerja part-time di kedai teh milik Bibi Yui. Shinji mencoba menanyakan bagaimana cara menghentikan pertarungan di dunia cermin, lalu seiring berjalannya cerita, dia membeberkan jika Yui mati, maka pertarungan Rider yang dibuatkan Zaki akan berakhir. Sehingga Yui lah yang menjadi kunci dalam pengorbanan seorang pahlawan untuk menyelamatkan yang lain. Shinji bertarung lagi dengan Alternative. Alternative menyerang Shinji di saat menghadap ke belakang. Tetapi Kamer the Tiger menolong Shinji, lalu membunuh Alternative. Yang mana Alternative adalah juga seorang mahasiswa dari laboratorium Kanzaki dan terungkaplah bahwa Tojo adalah Kamerader Tiger. Dan Tojo mengatakan, dia tidak akan membunuh Yui lagi. Lalu, Tojo kembali ke labor Kanzaki dan Profesor mengatakan kalau keinginan menjadi seorang pahlawan adalah hal yang baik, tetapi tidak perlu membunuh teman juga. Kita sekarang kedatangan seorang pro Kamerader yang ingin digaji saat bertarung, bernama Mitsuru, seorang Kamerader Emperor. Dia menjual jasanya pertama kali kepada Shinji dan juga Ren, lalu ditolak. Kemudian Mitsuru juga menjual jasanya kepada tim Profesor, dan awalnya diterima. Tetapi karena Profesor mati, akibat Tojo, maka kontraknya habis. BTW si Profesor adalah seorang Kamerader Alternative Zero, yang sebenarnya alternatif adalah Rider imitasi ciptaan Profesor. Tiba-tiba, Profesor tersebut mati, dikarenakan Tojo membunuhnya, agar dia menjadi pahlawan seutuhnya, karena seorang pahlawan harus rela berkorban. Ya, agak gitu juga, Nying. Di saat sekarat, setelah melawan Asakura, Tojo dibantu oleh Mitsuru. Dan tiba-tiba, Mitsuru mendapatkan panggilan bahwa ayah Mitsuru meninggal dunia. Lalu, ayah Mitsuru ternyata adalah seorang yang kaya raya, dan menurunkan hartanya kepada Mitsuru. Kemudian Mitsuru ingin berhenti menjadi seorang Rider, tetapi hal itu tak akan bisa terjadi. Tojo kemudian berhianat kepada Mitsuru, dan lagi-lagi, dia membunuh temannya sendiri, dan mengatakan alasannya agar menjadi seorang pahlawan. Dan di akhir, Asakura membalaskan dendamnya, lalu Rider Emperor pun tumbang. Kita juga dipilihatkan Tojo mati, karena menyelamatkan seorang ayah bersama anaknya, dan sekarang dia benar-benar tercatat sebagai seorang pahlawan di Koran. Yui sekarang mengetahui, bahwa hidupnya hanya sampai berumur 20 tahun, dan alasan kakaknya membuat pertarungan Rider adalah untuk menyelamatkannya. Yui pun berniat bunuh diri, agar tidak ada lagi orang yang dikorbankan. Tetapi monster dari Kanzaki datang menyelamatkan Yui. Di saat menyelamatkan seorang anak perempuan, Shinji tertusuk di bagian punggung, dan di masa-masa kritis, Shinji memaksakan untuk bertarung, yang pada akhirnya Shinji pun mati. Di penghujung cerita, kita diperlihatkan pertarungan antar Kamar dan Oja dengan Kamar de Zolda, yang mana Asakura menang telak, tetapi yang dikalahkan bukanlah Kitauka, melainkan adalah Goro, yang sebenarnya Kitauka telah mati, akibat dari penyakitnya yang bertambah parah. Asakura yang jengkel akan hal itu, pergi untuk keluar, tetapi tiba-tiba polisi telah mengetahui posisi dari Asakura, dan menembaknya hingga mati. Rider yang tersisa saat ini adalah Kamar de Naik dan Kamar de Odin. Setelah pertarungan mati-matian dari Ren, dengan menggunakan kekuatan survive, Ren berhasil mengalahkan Kamar de Odin. Dan sekarang, Naik memiliki permintaan, dan permintaannya sesuai apa yang dikatakan oleh Shinji dan Yui, yaitu memulai hidup baru tanpa adanya pertarungan Rider, dan tanpa adanya monster dari dunia cermin. Lalu di scene akhir, kita mendapati bahwa masa depan telah berubah, dan kita juga diperlihatkan foto Yui kecil tanpa adanya Yui yang dewasa. Ini menandakan bahwa Yui telah lama meninggal. Kita masuk ke alternatif reality, dari Kamar de Ryuki. Dimulai di mana Shinji diserang oleh monster laba-laba, dan membawanya ke dunia cermin. Lalu dia diselamatkan oleh Kamar de Ryuki. Bentar-bentar, Shinji bukannya Kamar de Ryuki. Nah, sedikit info, pengguna sebenarnya dari Kamar de Ryuki adalah Sakakibara. Kita juga diperlihatkan pada episode yang satu, bahwa Shinji menemukan deck. Ingat ya, dia menemukan, bukan pemberian dari Kandaki Shiro. Setelah melawan monster tersebut, karena keadanya tidak lagi memungkinkan untuk menjadi rider, dan juga jika seorang manusia masuk ke dalam dunia cermin, maka manusia itu tidak bisa lagi kembali ke dunia nyata. Maka Sakakibara memberikan deck ridernya kepada Shinji untuk menyelamatkannya. dan memberikan sebuah catatan kecil. Lalu di luar, Shinji bertemu dengan Ren dan Yui. Kemudian, Yui menyuruhnya untuk memberikan deck ridernya sebelum terlambat, dan kembali ke kehidupan sebelumnya. Namun, Shinji menolak hal tersebut, dan mengatakan kalau dia ingin melanjutkan visi dari seorang pengguna Kamar de Ryuki sebelumnya, yang mana adalah untuk membantu orang lain dan mengalahkan monster. Berbeda dengan pengguna sebelumnya, Shinji berencana untuk membuat aliansi, untuk menghentikan pertarungan rider. Setelah itu, Shinji mengikuti nama-nama dari catatan, yang didapatkan sebelumnya, yang mana nama-nama itu adalah nama dari rider-rider lain. Pertama-tama, Shinji pergi ke sebuah penjara, untuk bertemu dengan Asakura. Lalu di sana, Shinji juga bertemu dengan Kitoka, dan Kitoka menjelaskan bahwa Asakura adalah seorang kriminal. Tiba-tiba, karena kecerobohan Shinji, dia membawa helm ke sel tahanan. Halem tersebut memantulkan cahaya. Maka, terproyeksilah sebuah cermin, dan Asakura mengambil kesempatan itu, untuk mendatangkan monster ularnya, dan membantunya untuk kabur dari penjara. Setelah itu, di luar, Shinji membujuk Kitoka, untuk bergabung dengannya. Tetapi Kitoka menolak, karena ia memiliki suatu keinginan untuk diwujudkan. Kemudian, Shinji bertemu dengan Yui, dan Yui menjelaskan bahwa dalam dunia cermin, ada yang namanya Core Mirror, berfungsi untuk menciptakan para monster. Jika Core Mirror itu hancur, maka dunia cermin akan berakhir. Paginya, Shinji kembali ingin merekrut para Rider yang lain, untuk beraliansi. Dan yang ingin dia rekrut sekarang adalah, Takamizawa, Sang Kamerader Verde, pemilik Takamizawa Group. Tetapi, dia pun menolak usulan dari Shinji, karena dia memiliki ambisi, dengan mengikuti pertarungan Rider, dia dapat menguasai dunia. Kita juga kedatangan Tezuka, Sang Kamerader Raya, yang juga ingin menghentikan pertarungan Rider. Tetapi setelah itu, dia berhadapan dengan Kamerader Verde. Dengan kekuatan kopinya, ia meniru Ren. Di saat perhatiannya teralihkan, Takamizawa seketika menumbangkan Tezuka, dengan Final Fantasy miliknya. Singkat cerita, Shinji akhirnya menemukan orang yang ingin membantunya. Dia adalah seorang detektif, Sang Kamerader Caesar. Di lain sisi, Takamizawa membuat aliansi, untuk membunuh Shinji. Karena dia menganggap bahwa Shinji hanyalah Hama, dan harus dibunuh terlebih dahulu. Shinji yang sedang bertarung dengan monster, tiba-tiba diserang oleh Rider lain. Dan kita dikejutkan, dengan Kamerader Caesar, yang tiba-tiba berhianat kepada Shinji. Lalu, si Asakura juga tiba-tiba datang, dan bergabung dalam pertempuran. Lalu mengalahkan Kamerader Caesar. Takamizawa menyuruh Ren untuk menghabisi Shinji. Tetapi Ren tidak dapat melakukannya. Karena kesalahan hal itu, Takamizawa juga menyerang Ren, dan mengularkannya dari aliansi. Pertempuran lalu semakin memanas. Kita juga kedatangan Rider-Rider lain, yang berniat untuk membunuh Shinji dan Ren. Takamizawa mengularkan Final Fan-nya kepada Shinji. Tetapi Ren menggantikan posisinya, dan terkena serangan dari Takamizawa. Lalu, Ren memaksakan tubuhnya, dan juga mengularkan Final Fan miliknya kepada Takamizawa. Yang mana Takamizawa tewas seketika. Shinji yang tersebut akhirnya dikalahkan oleh Kameradra Odin. Lalu, dia menghancurkan deck milik Shinji. Di akhir hayat dari Ren, Ren memberikan deck-nya kepada Shinji, dan berpesan untuk menjaga Eri. Kemudian, Shinji berubah menjadi Kameradra Nike Survive, dan berniat untuk menghancurkan Mirror Core. Tetapi karena pesan dari Ren, untuk menjaga Eri, maka Shinji mengurungkan niatnya, dan memilih untuk tetap bertarung menggantikan Ren. Kita masuk ke alternatif reality selanjutnya. Sebenarnya, cerita ini adalah lanjutan setelah kematian Ren, saat terkena Final Fan milik Takamizawa. Dan Shinji menggunakan deck milik Ren, lalu berubah menjadi Kameradra Nike. Tetapi, Shinji mengambil pilihan yang lain, yaitu menghancurkan Mirror Core, yang mengakhiri pertarungan Rider. Dan dunia menjadi seperti semula. Tetapi di akhir cerita, ada satu hal yang aneh. Kita diperlihatkan bahwa pertarungan Rider masih tetap berlanjut. walau Mirror Core-nya telah dihancurkan. Kita lanjut ke dunia alternatif lain. Film ini mengambil setting di serialnya, setelah kematian dari Kameradra Tiger, yaitu Tojo, saat menyelamatkan ayah dan anak dari sebuah kecelakaan mobil. Namun, film ini juga mengambil ending yang berbeda dari TV seriesnya. Diceritakan saat itu, Shinji, Ren, Yui dan bibinya melakukan kontes cerita horror. Lalu, tibalah giliran Shinji untuk bercerita. Ketika ia masih kecil, dia bermain sendirian di taman. Kemudian, seorang gadis muncul, dan mereka memutuskan untuk bermain bersama. Lalu setelahnya, mereka berjanji akan bertemu lagi. Tetapi, keesokan harinya, rencananya terpaksa dibatalkan, karena cuaca di luar sana tidak mendukung untuk bermain di taman. Tiba-tiba, gadis itu muncul di hadapan Shinji, dan mereka mulai bermain lagi dan membuat semacam boneka. Dan seketika, gadis itu menghilang. Di kantor tempat Shinji bekerja, Shinji ditugaskan untuk mengungkap kasus penipuan pernikahan untuk dimuat di berita. Bersama dengan Reiko, mereka berangkat ke tempat korban. Mereka lalu mengungkapkan fakta bahwa pacarnya adalah penipu dan telah banyak memakan korban. Berasa tidak percaya akan Shinji dan Reiko, wanita tersebut pergi meninggalkannya. Setelah pria itu melamar wanita tersebut, Shinji dan Reiko tiba-tiba datang, lalu mengungkapkan niat dari pelaku. Karena perhatian pria itu teralihkan oleh kedatangan Shinji dan Reiko, wanita tersebut keluar dan membawa cincin lamaran dan juga dompet Shinji yang mana diletakkan di meja sebelumnya. Lalu terungkap bahwa wanita tersebut juga seorang penipu. Shinji mengejar wanita tersebut dan diikuti oleh pria itu. Lalu naasnya pria itu diserang oleh monster. Kemudian terungkap bahwa wanita tersebut adalah Miho, seorang Kamer Rider Fam. Hingga saat itu, Yui tiba-tiba jatuh pingsan akibat kondisi tubuhnya yang memburuk. Lalu Kanzaki Shiro mengadakan pertemuan antar Rider dan mengungkapkan bahwa pertarungan Rider harus selesai dalam 3 hari. Dan Rider yang tersisa sekarang hanyalah Shinji, Ren, Kitaoka, Asakura, Miho, dan satu lagi yang masih misterius. Kita juga diperlihatkan Miho yang dendam akan Asakura. Dan terungkap bahwa kakak Miho dibunuh oleh Asakura. Seiring berjalannya cerita, Miho menunjukkan keinginannya untuk dekat dengan Shinji. Tetapi nyeseknya, Shinji selalu ditipunya. Suatu ketika, Shinji diminta untuk berpura-pura menjadi pacarnya Miho. Karena Miho selalu didekati oleh om-om yang demen pada Miho. Lalu setelah rencana Miho berhasil, Miho mengajak Shinji untuk ngedet bareng. Di saat perhatian Shinji teralihkan, Miho berniat untuk mengambil deck dari Shinji. Tetapi Miho akhirnya ketahuan. Dan mengatakan tujuannya adalah untuk memenangkan pertarungan Rider. Sehingga dia dapat mewujudkan keinginannya. Di movie ini, kita lebih dijelaskan asal-usul dari kematian Yui. Saat itu, Yui sedang kesepian. Lalu secara misterius, Yui diajak oleh bayangannya untuk bermain bersama ke dunia cermin. Lalu, Yui pun menyetujuinya. Dan mereka menghabiskan banyak waktu di sana. Tetapi karena telah memasuki dunia cermin, manusia tidak akan bisa kembali ke dunia nyata. Jika ia kembali ke dunia nyata, maka dia akan mati. Lalu, karena keinginan Yui yang kuat untuk kembali ke dunia nyata, bayangan dari Yui pun mengorbankan dirinya untuk menghidupkan Yui kembali. Tetapi, Yui hanya mampu bertahan sampai umurnya mencapai 20 tahun. Tiba-tiba, di kota terjadi penyerangan oleh para monster. Lalu, Miho dan Asakura bertemu, dan mereka melakukan pertarungan. Di tengah pertarungan, kita dikejutkan akan kedatangan kameradar yang mirip seperti Ryuki, tetapi dengan warna hitam. Lalu, mengalahkan Asakura, dan di akhir, kita juga melihat Miho yang berhasil membalaskan dendamnya dengan menghancurkan deck milik Asakura. Di sisi lain, Kitaoka yang lelah akan bertarung memutuskan untuk mengundurkan diri dari pertarungan Raider karena penyakitnya yang bertambah parah. Dengan tumbangnya Asakura dan pengunduran diri dari Kitaoka, maka Raider yang tersisa saat ini berjumlah 4 orang Raider. Miho yang menganggap bahwa Raider tersebut adalah Shinji, pada malamnya, Miho mentraktis Shinji untuk pergi makan malam. Di WC, kita diperlihatkan mirror dari Shinji, yang mana ia menyamar sebagai yang asli, lalu pergi bersama Miho. Shinji yang palsu mencoba untuk melempar Miho dari atap gedung. Kemudian, Miho akhirnya menyadari bahwa ia bukanlah Shinji. Lalu, ia mencoba menyakiti Miho, tetapi karena batas waktunya telah habis, ia kembali ke dunia cermin. Sedikit penjelasan, sama halnya dengan manusia. Para makhluk cermin juga tidak akan bertahan lama di dunia nyata. Miho yang menyadari Shinji tersebut adalah palsu, menemukan bahwa ia sebenarnya adalah kamer dari Ryuga. Kemudian, Miho terkena serangan dari Ryuga, dan di saat Ryuga ingin menyelesaikan pertarungannya, Shinji tiba-tiba datang, dan membantu Miho menghindari serangan dari Ryuga. Dan Ryuga akhirnya memutuskan untuk mundur. Untuk terakhir kali, Miho berusaha menikmati momennya bersama Shinji, dengan jalan berduaan dengannya. Setelah itu, Miho meminta untuk Shinji pergi duluan. Lalu, Miho pun mengembuskan nafas terakhirnya, yang diakibatkan serangan yang fatal dari Ryuga sebelumnya. Dengan kepergian Miho, maka rider yang tersisa, tinggal tiga rider saja. Lalu, Shinji pun menyadari bahwa boneka yang tergantung pada kedai merupakan boneka yang berbentuk sama dengan yang dibuatnya saat masa kecilnya dulu bersama gadis yang bermain dengannya. Lalu, dia menyadari bahwa Yuilah yang bermain bersamanya, karena janji yang dibuatnya dengan Yui, yang mengharuskan Yui pergi melalui dunia cermin. Dan hal itulah yang menyebabkan pertarungan antar rider terjadi sampai sekarang. Dan Shinji pun merasa menyesal akan hal itu. Kemudian, kita kedatangan Shinji yang palsu, dan mengatakan kalau semuanya adalah salah dari Shinji. Lalu, menawarkan untuk menyatukan dirinya, seperti halnya Yui sebelumnya. Yang singkat cerita, Shinji terpaksa berhadapan dengan Ren untuk memenangkan pertarungan rider, karena kematian Yui adalah tanggung jawab Shinji. Di tempat lain, Yui akan berulang tahun bertemu dengan kakaknya. Lalu, sesaat setelah Yui mengungkapkan bahwa ia masih mencintai kakaknya, Yui pun mati. Dengan perasaan yang frustasi, tiba-tiba Akanzaki pun terdistorsi, menjadi partikel. Yang hal itu menyebabkan sebuah ledakan, membuat pertempuran Ren dan Shinji terhenti. Mereka pergi ke tempat asal ledakan tersebut, dan melihat bahwa Yui telah mati. Ryuge ingin menyerang Ren seketika terhenti, dan Shinji melepaskan dirinya dengan Shinji palsu. Shinji pun tersadar bahwa Yui tidak ingin mengorbankannya orang lain untuk kehidupan dirinya. Lalu, dimulailah pertarungan antara Ryuge dengan Ryuge, yang pada saat itu adalah pertarungan yang sangat epic. Dan pada akhirnya, Ryuge memenangkan pertarungan tersebut. Dengan kedatangan monster yang begitu banyak, dan mengancam nyawa banyak orang, Shinji dan Ren memutuskan untuk melakukan monster-monster itu, dan memegang keinginan Yui untuk menyelamatkan manusia lain. Sekarang, kita ke Alternative Reality selanjutnya. Diceritakan, seorang pemuda bernama Tatsuya mengalami kecelakaan dengan seorang gadis bernama Sarah. Yang mengakibatkan, Sarah harus dirawat di rumah sakit. Merasa bersalah akan hal itu, Tatsuya selalu datang untuk menjenguk Sarah setiap kali ada kesempatan. Dan singkat cerita, mereka pun semakin dekat. Dan setelah Sarah keluar dari rumah sakit, mereka memutuskan untuk berkencan. Tetapi, kesehatan dari Sarah tidak berlangsung lama. Akibat dari kecelakaan itu, luka dalamnya kembali terasa sakit. Sarah lalu dirarikan ke rumah sakit, tapi kali ini, luka yang didapatkannya dapat mengancam nyawa dari Sarah. lalu Tatsuya berjanji bahwa ia tidak ingin membiarkan Sarah mati. Dan pada akhirnya, Tatsuya melakukan suatu permainan untuk mengumpulkan nyawa orang lain dengan tujuan untuk menyembuhkan Sarah dengan berubah menjadi Another Ryuki dengan bekerjasama bersama Kamerader Odin. Bersetting setelah 17 tahun berlalu setelah main story-nya Ryuki masih dengan toko utama kita yaitu Kido Shinji. Saat itu, Sarah mengadakan pertarungan Raider di dunia cermin dengan mengumpulkan 13 Raider, lalu menghapus ingatan masing-masing para Raidernya. Dengan batas waktu 7 hari, pemenang dari pertarungan Raider ini akan dikembalikan ke dunia nyata. Setelah itu, Shinji membuat aliansi bersama Tezuka sang Kamerader Raya dan juga beberapa Raider lain seperti Kamerader Imperer dan Kamerader Verde. Kemudian, mereka kedatangan musuh yang dipimpin oleh si Baurajun sang Kamerader Guy dan beberapa bawahannya yaitu Kamerader Tiger dan Kamerader Sisor. Setelah beberapa kali pertarungan yang imbang, si Baurajun dan Tezuka memutuskan untuk berdamai dan mengajak yang lainnya untuk beraliansi. Shinji dan teman-temannya yang percaya pada perkataan Tezuka menyetujui hal tersebut. Di sisi lain, di perjalanan Ren bertemu dengan Asakura. Kemudian, mereka pun bertarung. Setelahnya, mereka kedatangan Goro yaitu Kamerader Zolda. Goro menganggap bahwa masternya dulu adalah Asakura lalu dia mengikuti Asakura kemanapun dia pergi. Kita ke dunia nyata dulu. Di sana, Nodaryuki masih melanjutkan permainannya untuk memburu nyawa manusia lain. Tetapi, identikan oleh Sogo Tokiwa sang Kamerader Zio dan Kamerader Geis. BTW, aku nggak akan spoiler tentang siapa itu Zio dan Geis, yang pasti mereka memiliki kemampuan untuk menjelajahi era Kamerader. Kita kembali ke dunia Sherman. Di sana telah berjalan selama 5 hari, yang berarti tinggal 2 hari lagi menuju batas waktu. Perjanjian untuk membuat aliansi pun telah disepakati. Akhirnya, kelompok Shinji dan si Baurajun pun bertemu. Tetapi, kita dikejutkan akan pengkhianatan dari Tezuka, yang membuat pengguna dari Kamerader menjadi korban. Namun, rencana pengkhianatan mereka digagalkan, karena kedatangan Asakura yang membuat kerusuhan. Dan Kamerader Tiger pun juga menjadi sasaran. Kemudian, di saat Asakura ini menyerang Shinji, tiba-tiba Ren datang menyelamatkannya, dan mereka memutuskan untuk kabur. Di tempat si Baurajun dan Tezuka, mereka juga menghabisi bawahan mereka, yaitu Kamerader Sisor. Dan mereka pun Selain itu, Shinji palsu datang pada Tezuka, dan mengatakan pengkhianat akan dikhianati, dan si Baurajun tidak bisa dipercaya. Kemudian, Tezuka dan si Baurajun bertarung. Tetapi, karena serangan dari si Baurajun, Tezuka mendapatkan serangan yang menyebabkan Tezuka terluka parah. Lalu, Tezuka bertemu dengan Kamerader Verde dan memberikan deck verde dan deck Shinji. Selain itu, dia bertemu dengan Shinji, lalu dia memberikan deck-nya kepada Shinji. Si Baurajun yang sepertinya mencari rider lain untuk memenangkan pertarungan, bertemu dengan Shinji palsu. Lalu, Shinji palsu berubah menjadi Kamerader Yuga dan mengalahkan si Baurajun. Kita juga diperlihatkan Verde yang mati akibat serangan dari monster. Asakura yang emosi karena tidak ada satupun yang melawannya melampiaskan kepada Goro. Lalu, Shinji palsu pun datang. Tetapi setelah mereka bertarung, pertarungannya dicegah oleh Ren dan mengatakan bahwa yang akan melawan Shinji adalah dia. Lalu mengalahkan Asakura dengan final fan miliknya. Di saat kritis, Goro lalu membunuhnya dan terungkap bahwa selama ini Goro hanya berpura-pura lupa ingatan agar mencari waktu yang pas untuk membunuh Asakura. Lalu naasnya setelah melakukan serangan, Asakura bangkit dan juga menyerang Goro. Hasilnya, Goro pun harus mati. Di tengah pertarungan Shinji dan Ren, Asakura mencoba menusuk Shinji. Tetapi karena Ren menggantikan posisi Shinji, maka Ren lah yang terkena serangan dari Asakura. Setelah itu, Asakura juga menghilang dan disusul oleh Ren yang telah sekarat. Di saat-saat terakhir, Ren mengingat yang mana mereka dulunya berjuang bersama-sama. Lalu Ren berpesan kepada Shinji untuk memastikan kalau Eri baik-baik saja. Di akhir, Shinji lah yang berhasil memenangkan pertarungan Raider. Dan sekarang, Shinji telah berhasil keluar dari dunia cermin. Yang mana terungkap, hal itu adalah berkat dari pengorbanan Sara. Karena nyawanya dikorbankan untuk menghidupkan Shinji agar menghentikan Tatsuya untuk mengambil nyawa orang lain. Kemudian, Shinji membantu Sogo, dan tiba-tiba Sogo memiliki kekuatan Ryuki yang mana efektif untuk mengalahkan Another Ryuki. Secara misterius, mereka juga kedatangan Kamerder Odin yang mana dia menggunakan tiga kartu survive sekaligus. Lalu, dengan menggabungkan kekuatan Zio dan Gaze, Kamerder Odin berhasil dikalahkan. Dan setelah itu, Shinji pun menepati janjinya untuk melihat keadaan Eri. Lalu, kita juga diperlihatkan ending yang mungkin ditunggu-tunggu oleh para fans Kamerder Yuki, yaitu terdistorsinya kartu Dark Raider dan Darkwing menjadi cahaya yang mana artinya pertarungan kali ini benar-benar berakhir. Dan inilah ending dari Kamerder Yuki. So guys, terima kasih yang udah ngikutin alur cerita Kamerder Yuki dan makasih buat kalian yang selalu mendukung channel ini. Jangan lupa subscribe agar aku lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Terakhir, stay tune with another Tokusatsu Story. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!